Intro Bak bangkai ditutupi baunya, tercium juga Ternyata pelakor yang dimaksud Imel Putri Cahyati adalah ini Sirajudin Mahmud digugat tes DNA Anak dari hubungan gelap dengan model cantik Jurhatan Imel Putri Cahyati soal pelakor terbukti Diketahui sebelum menikah dengan sas kia gotik Pengusaha Sirajudin Mahmud sempat membina rumah tangga dengan Imel Putri Cahyati Akan tetapi keduanya telah bercerai pada tahun 2018 lalu Mengulik kembali curhatan lawa semantar istri Sirajudin Mahmud yakni Imel Putri Cahyati Mengenai adanya pelakor dalam rumah tangga mereka dulu Namun Imel Putri Cahyati menegaskan bahwa pelakor yang dimaksud bukanlah sas kia gotik si goyang ngetik Apakah pelakor yang dimaksud Imel Putri Cahyati tersebut adalah Sama model cantik yang saat ini menuntut tes DNA dari Sirajudin Mahmud Simak pembahasan berikut sampai tuntas Namun sebelum kita lanjut mohon luangkan waktu Anda untuk menekan tombol like, share, dan subscribe-nya Tak lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel ini Jika sudah mari kita lanjut Dikutip sensasi selap dari Greatstar.id Suami sas kia gotik Sirajudin Mahmud digugat seorang wanita bernama Vera Nosilyana Vera Nosilyana menggugat Sirajudin Mahmud ke pengadilan negeri Cikarang, Jawa Barat Lantaran suami sas kia gotik enggan bertanggung jawab terhadap anak hasil hubungan mereka Vera Nosilyana mengaku memiliki anak dari hasil hubungan dengan Sirajudin Mahmud Dilansir Tribun News Bogor.com Dari Grid.id gugatan Vera Nosilyana terdaftar dengan nomor 136 PDTG 2002 PNCKRD Website resmi pengadilan negeri Cikarang Rupanya Vera Nosilyana telah menggugat Sirajudin Mahmud sejak 20 Juni 2022 Dalam gugatannya Vera Nosilyana menyebut bahwa tergugat yakni Sirajudin Mahmud melakukan tindakan melawan hukum Dalam patitum nomor 2 Vera Nosilyana menyatakan bahwa anak laki-laki yang dilahirkannya merupakan anak kandung dari Sirajudin Mahmud Vera Nosilyana menyatakan anak laki-laki yang bernama Maximilian Sorey Brain adalah anak kandung Anak biologis tergugat dan tergugat adalah ayah biologis dari Maximilian Sorey Brain isi gugatan Vera Nosilyana Guna membuktikan tuduhannya Vera Nosilyana meminta Sirajudin Mahmud untuk melakukan tes DNA Memerintahkan tergugat dan penggugat untuk melakukan tes DNA Untuk mengetahui identitas orang tua terhadap seorang anak dalam hal tergugat tidak mengakui Maximilian Sorey Brain Sebagai anak biologis hasil hubungan antara penggugat dengan tergugat dalam putusan Selah sebagai pasal 180 ayat 1 het hersenen dan pasal 191 ayat 1 Sekian dari video ini terima kasih sudah menonton